Siapa sangka Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Mas Duki ternyata seorang seniman kopi. Gue Ade Putri Paramadita. Kali ini, gue akan ngobrol santai bareng Kang Teten seputar domba garut, kopi, dan peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia. Sambil makan bareng makanan favoritnya, gue pun disuguhi Sunda Gisha, kopi andalen Kang Teten. Inilah e-review. Eat and interview. Halo, balik lagi di e-review bersama gue Ade Putri. Seperti biasa di acara ini, kita akan ngobrol tentang makanan-makanan dari UMKM karena kita tujuannya untuk membantu UMKM tetap survive di masa pandemi ini. Dan pastinya akan ngobrol bersama teman gue. Sekarang teman saya ini adalah Kang Teten. Selamat siang, Kak. Halo, De. Gimana? Baik, sehat ya. Ya, sebentar saya buka dulu ya. Yes. Silahkan. Rasanya kan gak afdol kalau misalnya ngobrol dua gak pakai makan. Soalnya gini, semua orang tahu kalau sama saya tuh pasti urusannya makanan. Tapi kan kali ini yang memilihkan adalah Kang Teten. Ayam goreng. Orang selalu tanya, apa estimawanya ayam goreng? Ini ayam goreng Bu Haji, Jati Negara. Jadi saya dulu waktu dari luar kota turun di stasiun Jati Negara, saya lapar. Kalau saya lihat disitu ada warung ayam goreng Bu Haji, saya coba mungkin 15 tahun lalu. Oke. Terus langganan sampai hari ini. Oke, nah penasaran nih sambil makan ini kali ya. Coba, coba. Jadi ini rasanya agak asin begitu. Berbeda dengan ayam goreng di tempat lain. Oke. Terus yang aneh lagi nih sambalnya, pakai sambal kacang. Nah jarang-jarang tuh ya, kecuali nasinya nasi uduk. Ya betul. Nah itu yang langganan dan teman-teman saya banyak yang suka juga. Tonton Kang, saya pakai tangan aja ya. Ya boleh, boleh. Sampai sekarang enggak masih suka makan ini? Saya kadang-kadang masih suka datang ke tempat dia. Langsung. Warungnya kecil, restorannya kecil. Saya masih suka. Atau kalau saya ada tamu di rumah, juga saya pesen ini. Nah itu rata-rata komentarnya, wah ayamnya enak. Emang enak sih nih. Raya kan, asin-asin gini ya. Ini apa kampung? Kalau saya memang enggak suka kalau bukan ayam kampung. Sama. Kalau ayam kampung saya enggak nolak. Kalau di luar ayam kampung, nanya-nanya dulu. Siapa yang bikin, kenapa saya harus coba gitu. Oh. Ini kan kalau misalnya ngomongin ayam goreng ya. Emangnya di sana cuma jual ayam goreng sama sayur asem. Kayak yang kita punya. Atau ada lagi yang lain? Raya sebenarnya ada jualan yang lain. Ada pepes. Ikan emas. Ada juga goreng-goreng babat jeruan. Wah, oke. Dan semuanya enak. Tapi saya paling suka memang ayam gorengnya. Jadi mungkin pesan yang lain, tapi ayam gorengnya wajib. Nah, iya. Betul. Iya, iya, iya. Ini berarti kalau gorengan lainnya juga diungkap pakai bumbu yang sama nih kira-kira ya? Hampir sama. Jadi ini dia biasanya kan agak manis-manis. Jadi ayam gorengnya rasa asin. Gori asin. Betul. Biasanya agak ada aroma ayam goreng biasanya kalau yang masakan tradisional seperti ayam kampung ini. Biasanya kan aromanya ada aroma kunyit ya. Ini saya enggak. Ini lebih kira rasa asin aja. Kalo netral gitu. Kalo buat kunyit, ini memang ada asinnya, ada kunyitnya. Tapi semuanya balance, berimbang. Kan kadang-kadang ada yang terlalu kunyit. Atau terlalu bawang, terlalu apa gitu. Ini sesuatu yang mungkin, kenapa di sini ada banyak? Karena tadi saya waktu lihat, oh ayamnya kecil. Boleh enggak banyakan? Karena saya mau makannya banyak. Hahaha, iya. Wow. Rasa ayamnya kerasa. Iya kan? Terus lemaknya ngeris enggak ada, karena ayam kampung. Jadi enggak ada aroma. Kan kalo misalnya bukan ayam kampung, kadang-kadang ada aroma lemak. Itu buat saya enggak butuh. Sangat. Kita juga sama. Ini aroma ayamnya enggak hilang, ayam kampungnya. Nah, Kang Teten sendiri ini kan, jadi ngomongin Zodiac. Kang Teten tuh lahir di bulan Mei, Taurus ya? Taurus. Kata orang-orang, Taurus itu paling gampang diajak akrab dengan kasih makanan duluan. Pengen tahu bagaimana Kang Teten menganggap makanan, makanan itu seperti apa sih di mata Kang Teten? Ya saya hobi makan. Makan enak. Dan saya lebih suka memang makanan-makanan yang tradisional ya. Bukan hanya dari daerah Sunda aja, saya dari berbagai daerah juga saya suka. Dan syukur, saya semang gitu. Kalo saya rekomendir, biasanya orang suka. Jadi, mungkin Indonesia bagus lah ya. Nidahnya terpercaya. Selain ini kan ayam goreng Bu Haji, kalo ngomongin, tiga masakan Indonesia paling favorit, Kang Teten apa? Ini harus tempatnya dimana, tapi makanan favoritnya. Oh, bener. Ya, ini kayak ayam goreng ya. Satu, saya bilang. Rendang juga saya suka. Rendang padang kan? Rendang padang. Terus ada yang saya suka lagi, ada soto kikil dari Purwakarta. Soto kikil dari Purwakarta? Dari Ciganea. Kuahnya bening? Bening. Enak sekali. Oh, lovely itu. Bisa kikil, bisa ada daging. Tapi biasanya saya suka kikil. Oh, itu sekali. Memang saya suka soto, soto Madura di Jawa Timur, saya ada langganan, kecil, semuanya, di dekat stasiun Bubeng. Oh, stasiun Bubeng. Wah, enak sekali. Masa yang nambah ya? Tapi dari yang di cana itu enak banget, tapi the best-nya sih soto dari Ciganea. Oke. Nah, di luar urusan makanan, gimana masih suka nyali? Ya sekali-kali. Elek yoban tuh gimana? Masih lanjut gak sih? Vakum dulu COVID. Gak bisa latihan bareng ya? Gak bisa latihan. Emang selamanya juga gak pernah latihan bareng. Tiba-tiba manggung? Semuanya sibuk kerja. Disuruh Pak Jokowi kan kerja terus. Bener juga. Jadi biasanya kita kalau diminta manggung gitu ya. Banyak yang minta loh. Padahal kita batasin aja. Kalau enggak nanti dipecat ya. Dan nanti dikira main band terus gak kerja. Ini gimana sih? Nah biasanya kita latihannya pakai Youtube. Jadi lah kita pilih lagu-lagu ini ya. Kan kita cover aja biasanya kan. Gak punya lagu sendiri. Biasanya lagu apa sih? Macem-macem. Ada lagu yang enak menyanyikan dan untuk suara yang pas-pasan lah kira-kira. Oke. Pas-pasan. Kan kita untuk happy-happy aja. Bersenang-senang aja. Terus? Nah kirimlah. Youtube-nya gitu kan. Ke masing-masing. Kamu hapalin gitu aja. Nanti. Baru latihan. Sekali aja gitu. Ini kayaknya aku mungkin gak habis. Tapi. Kang. Maaf nih ya. Bukan mau kurang ajar jadi tamu. Tapi kan katanya denger-denger. Kang Teten lu main serius kalo ngomongin kopi. Apa jangan-jangan mau bikinin kopi buat saya? Hehehe. Anda suka kopi? Suka. Kopi apa? Kalo aku sebenernya gini. Karena awal dikenalin kopi sama bapak. Jadi dulu tuh kopi tuh selalu harus probusta. Kenalnya kan dulu gitu. Kopi pahit ya. Kopi pahit. Yang kuat banget gitu. Cuma ternyata. Kayaknya. Sekarang. Karena udah mulai bergaul dengan. Orang-orang kopi. Tapi kopi tuh gak cuma kayak gitu loh. Kopi tuh juga ada yang. Ada asidiknya. Ada floralnya. Wah ngomong-ngomong asidik ada asera asem belum? Cobain dulu. Oh iya udah asem jangan lupa. Padahal ini juga lumayan lah. Salah satu yang ini ya. Biasa dipesan. Siapkan. Ini sederhana. Tidak gak terlalu. Yes. Ini juga nih. Balance menurut saya. Ada juga sayur asem yang asem tapi kok manis ya. Nah yang ini sayur asem. Sesuai nomanya. Iya. Tapi ayam goreng kamu suka ya? Sangat. Ini satu ekor dibuas saya sebenernya habis sih pak. Saya juga kalau beli bisa. Empat. Kan. Empat potong. Empat potong. Akhirnya empat ekor. Kalau lihat. Tapi ini sesuatu yang karena rasanya ringan. Aku bisa nge-gadoin gak usah pakai nasi. Kayak itu. Itu kelebihannya. Jadi ini gak berat. Rasanya asin gitu aja. Iya. Eh. Aku bikin kopi. Ini saya ada beberapa kiriman kopi dari temen. Ada Robusta. Ada Arabica. Ada yang dari Garut. Tapi aku mau terima aja. Hmm. Ada yang dari Aceh. Gak apa-apa ya? Boleh. Kita coba ya. Ada sudah kopi kan? Iya suka banget. Ini saya punya kopi. Ini kopi yang peninggalan zaman POC. Tipika. Oke. Ditemukan di Gunung Guntur Garut. Tersisa. Nah lalu kami kembangkan. Kita namain sekarang jadi Sunda Geysa. Sunda Geysa ini menarik banget. Kayaknya orang-orang tuh kalau udah denger Geysa. Wow. Ya ini sekelas kopi Panaman Geysa. Iya. Ini agak. Ini di. Ini di. Ehm. Roastingnya. Ehm. Medium. Medium. Kita coba ya. Ini. Mudah-mudahan kamu suka. Saya biasa bikin sendiri. Ini banyak. Ada juga dari teman-teman di. Dari Gayo. Tapi ini yang. Abisinnya aja. Yang jarang. Boleh lihat? Boleh. Wow. Nah kalau masih mentahnya kayak gini. Karena ini belum di roast. Belum di roast. Tapi Kang Tetan sendiri ngerti roasting juga? Saya roaster. Yang bener. Iya. Tapi. Tanpa sertifikat saya. Wow. Untuk sendiri. Keren-keren. Oke. Saya ngerti. Ehm. Roasting. Nah ini coba. Satu ini. Kremanya bagus banget. Kremanya bagus banget. Iya. Saya juga mau coba. Kalau mau pakai gula. Ini ada. Enggak Kang. Aku mau begini aja. Iya. Saya juga sama-sama. Baik. 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 Ini. Ada Panama Geisha yang dikeluarkan oleh. 90 plus. Di Amerika. Saya udah lihat pohonnya. Mereka ntar video kan. Percuse sama dengan pohon ini. Kopi ini. Enggak terlalu. Karena ini lebih pretty. Ya iya iya. Hmm. 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 Nah. Kang Teten kan tadi cerita. Kalau misalnya makan disana masih datang sendiri. Pernah nggak ketemu sama si ibu hajinya? Nah saya malah nggak tahu ibunya yang mana. Karena yang jualan saya ganti-ganti. Ganti-ganti. Oke, nah ternyata si Ibu Hajinya sendiri ini adalah sudah generasi ketiga, karena ayam goreng Ibu Haji sudah ada dari tahun 1948. Wah, baru tahu saya ini. Akhirnya Kang Teten tahu juga dari saya. Nah, menariknya adalah bagaimana selama, berarti kan ada tiga generasi, puluhan tahun, resep itu dijaga. Yang uniknya adalah ketika tadinya tuh kayaknya nggak ada si sambal kacang. Tapi pas waktu Ibu Haji yang generasi kedua, ada satu pelanggan keturunan Tionghoa, dia tuh dagang kacang. Jadi kayaknya kerjasama, ayolah barengan lah, kolaborasi. Supaya dibikin jadinya sambal kacang yang sampai sekarang jadi salah satu ciri khasnya sih tempat ini. Iya, karena jarang kan? Iya, jarang banget. Biasanya masih uduk. Ini cocok banget, jadi nanti bisa sih dibungkus semuanya. Boleh, Dek. Balik lagi tentang konsep interview, dimana kenapa sih saya kok ngajaknya Kang Tete Mas Duki? Karena ini kan soalnya ceritanya ngajak makan teman-teman, tapi rasanya teman yang paling pas untuk ditanyain masalah UMKM adalah Kang Tete Mas Duki, karena seorang Menteri Kooperasi dan UMKM. Iya kan? Bisa aja kamu. Bener dong, bawa aja ke situ ya. Nah, ini tuh orang-orang suka nanya, jadi kenapa sih UMKM itu penting? Aku rasa Kang Tete Mas Duki, ada orang yang paling baik untuk diteritakan kenapa Kang? Ya, kalo dilihat dari populasi ya, ini kan 99% pelaku usaha di Indonesia itu UMKM. Yang gede itu cuma kurang dari 1%. Oke. Dan karena itu maka penyerapan tenaga kerjanya juga 97%. Oke. Lalu share ke PDB juga cukup tinggi, 60%. Nah, jadi kalo kita mengomong ekonomi Indonesia, struktur ekonomi Indonesia ya UMKM. Nah, karena itu kalo UMKM-nya terganggu ya ekonomi kita akan terganggu juga. Apalagi sekarang kan pandemi COVID ini kita sangat terganggu beda dengan 98. Kalau 98 justru kan ketika yang besar itu rubuh, Nah, UMKM tampil menjadi penyelamat ekonomi nasional waktu itu. Nah, hari ini UMKM yang terdampak. Tapi meskipun begitu, UMKM juga sebagai penyangga ekonomi nasional. Karena kalo mau memulihkan ekonomi nasional ya harus dimulihkan dulu UMKM-nya. Apalagi sekarang kan kekuatan ekonomi dalam negeri itu memang sangat tergantung kepada faktor-faktor domestik. Yaitu belanja pemerintah sama konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakat itu ya UMKM. Didominasi oleh produk UMKM. Nah, jadi penting lah. Jadi kalo pesannya Kang Teten sendiri nih ke temen-temen penonton gitu. Gimana nih supaya kita bisa membantu UMKM? Ini temen-temen semua yang nonton lah. Karena orang suka bingung. Apakah kalo misalnya mau membantu UMKM berarti harus beli produk lokal atau seperti apa? Ada banyak yang bisa kita bantu UMKM. Dan memang UMKM perlu dibantu. Ya. Dari mulai pembiayaan, bagaimana mereka ngembangkan usaha, bagaimana mereka punya branding yang bagus, label yang bagus, kemasan yang bagus. Itu banyak anak-anak muda yang sekarang bantu UMKM. Bahkan kemarin ketika pandemi Covid, kan yang sekarang lagi laku jualan kan di online tuh. Ya. Kalau orang gak boleh gak keluar rumah. Itu banyak tuh. Luar biasa anak-anak muda. Bikin platform digital baru ya. Yang bantu untuk jualan warteg. Warteg kan jualan lewat online. Tukang jahit pun. Mereka bantu bagaimana supaya bisa punya pasar yang lebih besar. Dan ada kebutuhan kan. Orang bingung kan. Saya mau jahit dimana. Nah itu dibikin platformnya. Tukang-tukang apa ya. Pedagang-pedagang bakul lah pasang. Kemarin ada. Mereka bisa jualan di online juga. Luar biasa. Sekarang. Nelayan di pelosok mana pun juga. Bisa jualan di platform digital. Petani. Ya bisa. Nah ini bantuan-bantuan yang saya kira sangat. Kenapa anak begitu terhubung ke platform digital kan sebenarnya dia membantu UMKM itu yang tadinya tidak punya toko. Kalaupun punya toko bukan di tempat strategis. Atau jualan di rumah sekarang. Tapi bisa punya market. Sekalanya dari Sabang sampai Meroket loh. Nah. Tapi saat ini ketika pandemi kan turun nih. Nah. Bantu. Beli produk mereka. Oke. Ya. Kalau kita bantu. Makan. Semua yang kita pakai produk mereka. Ya. Apa. Eh. Gain of trade nya akan tinggi. Ya. Uang akan berputar di antara kita. Yes. Belanja produk temen. Belanja barung ketangga. Belanja produk UMKM. Ini sekarang di tengah ekonomi yang sulit ini. Ini akan mendorong perputaran ekonomi di antara kita. Tidak lari ke luar negeri. Kalau kita beli produk impor. Ya. Itu akan sangat membantu UMKM gitu loh. Cakep. Ini menurutku juga jadi yang. Oke. Kan suka pada nanya. Berarti harus. Kalau cari makan yang produk UMKM dimana. Buka pintar rumah aja buka pagar. Kiri kanan pasti banyak banget. Dan banyak bumbu ini kan. Makanan enakan. Bumbu lokal. Makanan tradisional. Kalau saya. Beli. Misalnya. Beli. Nasi goreng di hotel. Pasti. Kalah rasanya sama. Nasi goreng tek-tek. Ya bener. Bumbunya berani. Setuju. Iya kan. Rasanya adalah. Benar ku. Rasa yang jujur. Nah itu. Winter aja. Kang Tetan terima kasih banyak. Buat waktunya. Buat ayam ini nanti saya bawa ya. Oh iya Dek. Kamu bawa ya. Ini. Cobain biar pelanggan Ibu Haji makin banyak. Iya. Dan nanti kalau misalnya. Berarti. Orang-orang yang tanya. Bu Haji ini. Jualannya dimana. Ada di Jatinegara ya. Jatinegara. Di seberang. Stasiun kereta api Jatinegara. Di seberang stasiun kereta api. Terima kasih. Nah teman-teman. Jangan lupa. Saksikan terus interview. Dan jangan lupa. Selalu dukung UMKM. Dan beli terus produk-produk lokal. Sampai ketemu lagi. Di interview berikutnya. Sejalannya waktu. Ada langganan bilang. Bu Haji. Coba deh pakai sambal kacang. Insya Allah. Laku. Masa sih ya. Saya baru tahu. Kata ibu saya gitu. Dicobalah sama ibu saya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh. Memang orang pada bawa sambal kacang. Saksikan interview di opini.id. Saksikan. Saksikan. Saksikan.